Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mahkota adalah hiasan kepala seorang penguasa yang menjadi simbol dan menunjukkan status kekuasaan mereka. Mereka biasanya dipakai oleh raja dari sebuah pemerintahan monarki yang dipakai saat melakukan acara atau seremoni tertentu. Di video ini saya ingin membahas tentang 5 mahkota dari berbagai kerajaan dan kekaisaran di seluruh dunia. Baik itu dari zaman dulu dan yang masih berdiri hingga sekarang. Mahkota yang sering kita lihat digunakan oleh raja atau ratu Inggris adalah Imperial State Crown atau mahkota negara kekaisaran. Inilah mahkota yang sering dipakai oleh ratu Elizabeth II di saat mengadakan acara-acara tertentu. Contohnya, mahkota ini digunakan oleh setiap raja atau ratu Britania Raya pada upacara pembukaan parlemen. Sebuah upacara yang menandai awal dari sesi parlemen baru. Upacara ini diadakan setiap tahun terkecuali pada tahun pemilu. Mahkota ini memiliki bentuk klasik dengan empat lengkungan yang mendukung bagian atas mahkota. Tingginya sekitar 31,5 cm dan berat sekitar 1,06 kg. Rangka dari mahkota ini terbuat dari emas, perak, dan platinum dan dihiasi dengan 2.868 berlian, 273 mutiara, 17 batu safir, 11 batu zamrut, dan 4 batu rubi. Di puncak mahkota ini terdapat sebuah batu mulia bernama Safir Santo Eduard yang katanya diambil dari cincin Raja Eduard de Confessor, Raja Inggris yang berkuasa di tahun 1042. Di tengah mahkota terdapat sebuah rubi yang bernama rubi pangeran hitam. Tapi sebenarnya batu ini bukan batu rubi, melainkan batu spinel. Batu rubi pangeran hitam dinamai atas nama pangeran Eduard de Black Prince. Di paling bawah mahkota ini terdapat berlian besar yang bernama Kulinan II. Berlian yang diperoleh dari berlian terbesar di dunia, yaitu berlian Kulinan. Di bagian belakang mahkota terdapat Safir Stuart yang pada awalnya dipegang oleh keluarga Stuart dan pengklaim tahta Inggris. Mahkota ini dibuat berdasarkan bentuk dari mahkota Ratu Victoria yang rusak di tahun 1845. Dibuat oleh perusahaan Gerard Enko, perusahaan batu permata di tahun 1937. Dan pertama kali digunakan oleh Raja George K. VI. Selain dari Imperial State Crown, terdapat mahkota lain yang digunakan oleh kerajaan Inggris. Mahkota ini adalah mahkota Santo Eduard. Mahkota ini adalah mahkota yang dianggap suci dan hanya dipakai saat penobatan seorang raja saja. Mahkota ini digunakan oleh Raja Eduard di Konfesor dan akan menjadi mahkota untuk penobatan setelah ia wafat. Raja Henry K. III menjadi raja pertama yang melakukan upacara penobatan menggunakan mahkota Santo Eduard di tahun 1220. Mahkota inilah yang digunakan oleh Ratu Elizabeth K. II dan Raja Charles K. III pada koronasi atau penobatan mereka. Mahkota ini telah digunakan sebagai mahkota penobatan di Inggris selama 803 tahun. menjadi salah satu mahkota tertua di Eropa. Dari Eropa kita beralih ke Asia menuju ke Kaisaran Jepang. Sebenarnya Kaisar-Kaisar Jepang tidak memiliki mahkota resmi seperti kerajaan di Eropa. Tapi setiap penguasa atau seseorang yang memiliki status yang tinggi sering memakai sebuah hiasan kepala bernama Kanmuri yang menjadi bagian dari pakaian adat Sokutai yang hanya digunakan oleh bangsawan dan aristokrat di dalam Kekaisaran Jepang. Hiasan kepala ini telah digunakan sejak zaman Heian di abad ke-7 sampai 11 Masehi. Di zaman sekarang, Kanmuri beserta Sokutai hanya digunakan pada acara-acara penting dan tertentu saja. Contohnya seperti pernikahan dari anggota keluarga Kekaisaran atau penobatan seorang Kaisar baru seperti penobatan Kaisar Naruhito di tahun 2019. Kanmuri ini terbuat dari berbagai bahan tergantung atas status dari pemiliknya. Bahan-bahan yang sering dipakai adalah bahan yang berkualitas tinggi seperti sutra, emas, perak, dan kadang-kadang dihiasi oleh batu permata. Bentuk dan polanya juga berbeda tergantung dari status dan kemauan dari pemakainya. Selain dari Kaisar, Kanmuri juga sering digunakan oleh Shogun, Daimyo, dan Imam Shinto dan kadang-kadang digunakan oleh rakyat awam pada festival tertentu. Bagian paling terkenal dari Kanmuri adalah kain panjang yang tergantung di belakangnya. Kain ini sering dibuat tergantung dan juga diangkat menjulang tinggi ke atas. Di China, setiap dinasti yang memerintah China memiliki mahkota ciri khas mereka sendiri. Mungkin yang paling terkenal dari mahkota mereka adalah sebuah mahkota yang dinamai Mian Guan. Kalian mungkin pernah melihat mahkota ini dipakai oleh Kaisar Tiongkok di dalam film-film kolosal mereka. Mian Guan memiliki bentuk bulat yang disesuaikan dengan kepala pemakainya dan bagian atas yang datar bermulai dari depan ke belakang dan dihiasi dengan manik-manik giyok yang digantung di depan dan belakang kepala. Jumlah dari manik-manik dan perhiasan ini menandakan tingkat sosial dan derajat penggunanya. Mian Guan juga sering digunakan oleh anggota dari keluarga kekaisaran seperti pangeran mahkota maupun bangsawan tinggi. Tapi untuk menandakan derajat Kaisar Mian Guan Kaisar memiliki 12 manik-manik giyok di depan dan di belakang sehingga berjumlah total 24 giyok. Dan gantungan giyok di Mian Guan yang digunakan oleh pangeran adalah di bawah dari jumlah 12 paling banyak adalah 8 gantungan manik-manik. Angka 12 dan 24 dalam konteks kebudayaan Tiongkok dianggap sebagai angka yang sering membawa keberuntungan dan dianggap membawa keharmonisan dan rendah hati bagi Sang Kaisar. Mian Guan pertama kali diperkenalkan oleh Kaisar dari dinasti Han dan digunakan oleh berbagai dinasti Tiongkok sampai pada masa dinasti Ming di abad ke-16 Masehi. Pada masa kekuasaan dinasti Yuan dinastinya bangsa Mongol Kaisar-kaisar mereka menggunakan hiasan kepala bernama Mahkota Kuku. Hiasan yang menjadi simbol kebangsawanan di mata orang-orang Mongol dan mencerminkan pengaruh Mongol pada dinasti Yuan yang menguasai China pada waktu itu. Bentuknya sih hampir sama seperti caping. Penggunaan Mian Guan juga akan kembali dilanjutkan oleh Kaisar dari dinasti Ming setelah merentuhkan kekuasaan dinasti Yuan. Di saat suku Manchu tiba dan menggulingkan dinasti Ming Mahkota Mian Guan pun tidak digunakan lagi oleh Kaisar dari dinasti Qing melainkan mereka menggunakan mahkota unik mereka sendiri yang dinamai Mahala. Mahkota Manchu ini memiliki bentuk seperti payung dan bagian atas mahkota dihiasi dengan ornamen istimewa yang dinamai Morning Benkan atau Benkan Pagi yang bertabur mutiara. Warna merah adalah warna yang digunakan untuk mahkota ini. Kembali ke Eropa, kali ini kita sampai di Kekaisaran Rusia. Mahkota yang digunakan oleh Zhar Rusia pada masa Kekaisaran Rusia adalah mahkota yang bernama Imperial Crown of Rusia atau Mahkota Kekaisaran Rusia. Mahkota ini dibuat oleh seorang seniman Kekaisaran bernama Jeremy Pauzy dan George Frederick di tahun 1762. Pertama kali digunakan pada koronasi atau penobatan Zarina Catherine II atau yang lebih dikenal dengan Catherine the Great. Mahkota ini akan terus digunakan sampai rontuhnya Kekaisaran Rusia di tahun 1917. Memiliki bentuk yang menggambarkan kubah tinggi yang melingkupi bagian atas kepala, mencerminkan gaya arsitektur Rusia dengan elemen-elemen bergaya kubah gereja ortodoks Kristen, agama resmi Kekaisaran Rusia. Mahkota ini dihiasi dengan 4.936 berlian, 74 mutiara, dan di puncak mahkotanya terdapat batu spinil merah. Salib ortodoks Rusia di puncaknya adalah salah satu desain utama yang mencerminkan hubungan antara Kekaisaran dengan gereja ortodoks. Sebelum mahkota ini digunakan oleh Catherine the Great, penguasa Rusia menggunakan sebuah mahkota bernama Monomach Cup dengan bentuk kopiah filigri emas yang terdiri dari 8 sektor yang membentuk bundar di saat digunakan. Setiap sektor memiliki ornamen emas dengan hiasan filigri yang rumit. Filigri adalah teknik pembuatan hiasan dengan menganyam atau membentuk benang logam tipis seringkali emas menjadi pola yang rumit. Monomach Cup didekorasi dengan kerja filigri yang halus menciptakan tampilan yang kaya dan terperinci. Dengan puncaknya memiliki salib sederhana berhias batu mulia. Mahkota ini digunakan pangeran besar Moskow dan zar Rusia sampai pada masa zar Michael Romanov dengan mahkotanya yang digunakan berdasarkan bentuk mahkota ini. Dan yang terakhir dari daftar mahkota di video ini adalah mahkota yang mungkin merupakan salah satu mahkota paling penting di benua Eropa. Mahkota ini bernama The Imperial Crown of the Holy Roman Empire atau Mahkota Kekaisaran Romawi Suci yang dalam bahasa Jermannya Reich Krone. Tentu saja ini adalah mahkota yang digunakan oleh Kaisar Romawi Suci dari tahun 962 sampai runtuhnya mereka di tahun 1806. mahkota yang telah digunakan selama lebih dari 800 tahun. Mahkota ini pertama kali digunakan pada penobatan Kaisar Otto pertama di tahun 1962. Mahkota ini memiliki bentuk bundar dengan delapan panel yang mengelilingi bagian atas kepala. Setiap panel dibuat dengan 22 karat emas dan dihiasi dengan ornamen yang rumit. Dikelilingi dengan permata dan batu mulia termasuk batu zamrut rubi dan safir dengan batu mulia yang berjumlah 144. Di setiap panel ini memiliki gambar dari tokoh-tokoh Alkitab seperti Raja Solomon atau Sulaiman King David atau Daud Raja Yesaya dan Yesus Kristus. Ada juga simbol salib di puncak mahkota itu dan lingkungan tunggal sampai ke belakang mahkota. Mahkota ini adalah simbol resmi dari kekuasaan dan otoritas Kaisar Romawi Suci. Penggunaannya dalam upacara penobatan memberikan legitimasi kekuasaan kepada Kaisar yang baru. Dengan nuansa Katolik yang kuat juga menggambarkan kedekatan antara Kekaisaran dan Gereja Katolik Roma. Selama masa-masa awal Kekaisaran hanya paus di Roma saja yang bisa menobatkan Kaisar Romawi Suci yang baru menggunakan mahkota ini. Tapi seiring berjalannya waktu keterlibatan paus dalam penobatan tidak diperlukan lagi. Dan kepemilikan mahkota ini secara otomatis jatuh ke tangan Kaisar yang dipilih oleh bangsawan Kekaisaran Romawi Suci. Nah itulah 5 mahkota dari kerajaan dan Kekaisaran di seluruh dunia. Masih banyak lagi mahkota dari berbagai kerajaan di dunia tapi saya rasa ini adalah mahkota yang paling terkenal maka saya membahasnya. Terima kasih telah menonton jangan lupa untuk like komen dan subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih